Pemirsa KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 344 kereta api tambahan untuk mengangkut penumpang di masa lebaran 2024. 8.000 tiket sudah dapat dipesan untuk perjalanan di periode 31 Maret hingga dengan 21 April 2024. Dan berikut laporan Disti Arifah dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa PT KAI sudah mulai membuka pemesanan untuk perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh untuk periode angkutan lebaran 2024. Diprediksi angkutan lebaran 2024 ini akan terjadi pada tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Dan sejauh ini KAI Daop 1 Jakarta sudah melakukan sejumlah persiapan. Di antaranya adalah menyediakan KA tambahan pada periode tersebut, yakni sebanyak 344 KA tambahan yang akan beroperasi di periode 31 Maret hingga 21 April nanti. Dari 344 KA tambahan tersebut nantinya akan beroperasi rata-rata perharinya sebanyak 16 perjalanan KA, yakni 10 perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan sebanyak 6 perjalanan KA dari Stasiun Pasar Senen. Ada pun KA tambahan ini nantinya akan beroperasi untuk tujuan ataupun relasi favorit diantaranya adalah Jakarta Solo, Jakarta Malang dan Jakarta Surabaya. Pemirsa jika kita total, nantinya total perjalanan KA pada periode masa angkutan lebaran 2024, yakni tanggal 31 Maret hingga 21 April nanti akan ada sebanyak 1537 perjalanan dari Daop 1 Jakarta. Dari total tersebut, rata-rata perharinya akan ada perjalanan sebanyak 70 kereta api, yakni dari Stasiun Gambir sebanyak 35 perjalanan kereta api jarak jauh, dan dari Stasiun Pasar Senen juga sebanyak 35 kereta api jarak jauh. Pemirsa kemudian terkait ketersediaan tiket ataupun juga tempat duduk, KAI Daop 1 Jakarta di periode masa angkutan lebaran 2024 ini menyediakan sebanyak 844.741 tiket. Dan sejauh ini sudah habis terjual sebanyak 390.000 tiket, artinya hingga saat ini masih tersisa sekitar 454.000 tiket yang tentunya ini dapat dibeli oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari Daop 1 Jakarta tentunya. Dan pemirsa bagi Anda yang akan menggunakan kereta api jarak jauh untuk melakukan perjalanan, Anda dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi KAI Akses ataupun juga website KAI.id, atau juga dapat melalui kontak senter 121, atau Anda juga dapat melakukan pembelian melalui mitra penjualan resmi yang berkerjasama dengan PT KAI tentunya. Karena untuk loket penjualan tiket di stasiun Pasar Sanai Jakarta, ataupun juga di stasiun-stasiun kereta api lainnya, ini hanya menyediakan perjalanan go show yang dimulai pembeliannya ini hanya di 3 jam sebelum keberangkatan. Dari Jakarta, Disti Arifa, Nadifa Ainews melaporkan.